Oh, 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 oh. Hai, Asya, wabah. Ini, food stylist berarti ya? Iya. Ini kegiatannya food stylist. Gue jago masak kalau nggak salah ya. Iya, kenapa. Dunia makanan itu dunia gue banget ya. Oke, oke, oke. Kalau gitu nih, lagi buat apa? Ini lagi ngapa ini? Ada buah-buahan, ada serabi. Iya, ini serabi Indonesia nih. Serabi sih. Kalau negara nya oleh bilangnya pancake. Nah itu bener kan? Nah bener, hari ini aku bikin satu pancake, tapi ini pancake-nya nggak seperti pancake biasanya. Kalian bisa lihat nggak dari warnanya ini pancake apa? Pandan. Pandan. Pancake goreng, ini coklat nih, pandan lah bisa ya. Ternyata itu salah dugaan kalian semua. Karena aku buatnya pakai ini nih. Ini bukan yang green tea ya? Bukan, ini tuh namanya moringa. Moringa adalah? Nah bahasa Indonesia moringa itu adalah daun kelor. Sebentar bu. Ibu mau ngusir setan, pakai daun kelor. Kan biasanya kalau pancake kan ya bisa ginnya gitu aja. Nah hari ini aku pengen bikinnya bentuknya seperti cake. Wah ini. Looks good. Laper nih kelihatan. Lepas ini toppingannya aku kasih buah-buahan aja sih. Oh itu apa? Lebih ke apel ya? Itu apel, ada buah naga sama anggur. Soalnya nih, apalagi dalam food styling, kayak permainan warna itu penting banget. Jadi, kalau misalnya makanannya cuma adanya satu warna doang, jadinya kan kurang menarik. Tapi kalau warnanya banyak, jadi semakin menggugah selera juga. Berarti lebih buat warna ya apa-apa pilihnya, kenapa kamu pilih anggur? Karena memang kamu sering dianggurin sama padel kamu. Makanya kamu pilih anggur, sering dianggurin. Nih, bakannya pilih apel, biar sering diapelin. Oh gitu, pilih apelin. Pilih apelin, siapel, apel, apel. Jadi, aku ada bawa coklat saus juga. Terus dikit itu ada ini, ada kakao nips. Kakao nips ini bisa dimakan nih? Nah, kalau kakao nips ini bisa dong. Ini juga salah satu superfood. Jadi, dia memang kandungan oksidannya tuh banyak banget. Tinggi oksidannya ya? Nah, kalau aku, sukanya kalau bikin makanan itu biar ada teksturnya. Jadi, kan pancake-nya lembut. Dan ini dikasih tekstur yang lebih crunchy benar. Ini kita taburin aja. Semakin messy, semakin bagus kalau... Jangan terlalu rapih ya? Iya. Wow, melt-nya itu loh. Iya, nah. Tapi ini benar loh ya? Kalau yang melt-nya itu juga bikin mengubah selera kalau kita biasanya. Ini udah kelihatan berbeda banget nih dari awal. Coba bandingin ya, look ini sama ini. Iya. Itu permainan warna itu memang pengaruh sekali. Iya, pengaruh banget. Nah, ini karena aku pengen bikinnya kayak cake. Jadi, aku minta lagi. Jadi, kayak cake. Dan bikin satu lagi? Satu layer lagi ya. Dua ya. Kasih tau dong Cuberzong, gimana sarannya pengen liat kamu ini lebih banyak lagi? Karya-karya kamu dan informasi tentang kuliner lainnya. Nah, aksesnya ke cubical.id, klik jelada, pilih Cube Foodies. Nah, Cube Foodies. Semua tentang kuliner dan juga tips-tips food styling kamu ada di sana ya, Natasha. Resep sih, lebih banyak resep di sana. Oh, resep. Oke. Aku bikin resep-resep yang gampang banget bisa kalian bikin di rumah. Udah, pas dirinya ya. Ini menjadi referensi banget buat Cuberz-nya. Mampir dong, gabung di Foodies, ya kan? Sharing-sharing bisa di situ. Coba, wih, abu, ini makannya gimana kalau tingkat banyak begini? Ini pengen ke ke apartemen. Semakin tinggi, semakin mewah. Nah, kalau ini tadi seperti yang aku bilang, kita bikin agak melted-melted gitu. Karena di sana lah yang bikin menggugas lera orang biasanya. Kok ada parfum ya di sini? Bukan. Nah, itu bukan parfum. Coba, ini apa sih? Nah, itu olive oil. Iya, jadi untuk kita semprot ke makanan tersebut. Jadi ya itu biar keliatan lebih glossy gitu. Lebih menarik. Lebih menarik. Lebih menarik. Lebih menarik. Gue mau kasih peminang dong, kan? Oke lah, kasih tau lah, buat tips-tips buat Cuberz-nya di rumah. Gimana caranya untuk memulai styling gitu? Kalau mau mulai styling, harus yang paling utama itu belajar memasak dulu. Karena dari situ lah kita belajar teknik-tekniknya, dari teknik memotong masakannya, terus cara mengolah bahan-bahan makanannya gitu. Nah, dari situ kita bisa cari inspirasi-inspirasi lebih banyak lagi dari pustalis yang udah ada di luar, kita bisa belajar dari sana. Uh, gak sabar nih Liti. Waktunya menikmati rasa pancake buatan Natasya. Silahkan coba. Boleh ya? Ayo deh. Ada-ada kan sop-sop. Kita coba makanan nih. Wah, ini ada 2 sendoknya kan? Langsung aja, Der. Langsung aja. Ini boleh ya, gak masalah. Ini karena bikin nasi sih. Uber di rumah pasti juga niler di melihatnya. Hmm. Coba deh deh. Hmm. 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 Fantastik kok. Rezato. Masalahnya, aduh. Memang ya, juara banget food styling ini memang juga membuat rasanya juga lebih nyukmat. Uhuh. Jadi gue cuma menarik aja, tapi rasanya pengen dibawa pulang sama saya. Iya bener. Ini ibaratnya tuh, gue tuh gimana ya? Pengen sayang, tapi takut tau gak? Serius? Takut gitu. Iya, itu satu. Takut naik berat badan. Pengen sayang, tapi takut kehabisan ambil dia nih. Jadi gimana ya? Jadi kalo kayak gitu, Uber di rumah jangan kemana-mana dulu. Karena sehabis ini, kita ada something nih. Pengen itu, pengen apa, tapi takut gimana dong? So don't go anywhere guys. Iya, datang bersama kami di Qwicle.